Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman yang suka nonton Upin dan Ipin Mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya Datu Jamali Sadat Nah, buat teman-teman yang suka nonton Upin dan Ipin Pasti pernah mendengar nama Datu Jamali Sadat Nah, beliau ini pernah ada di film animasi Upin dan Ipin Sebagai Datu Jamali Sadat Atau juga sering berperan sebagai Atta Nah, kali ini saya ingin menyampaikan berita duka Untuk warga Malaysia, saudara kita warga Malaysia Atas kepulangannya Datu Jamali Sadat Beberapa hari yang lalu atau kemarin Tepatnya, beredar kabar bahwa Datu Jamali Sadat Meninggal dunia Pada pukul 8 pagi Tanggal 3 Februari Kemarin ya, hari Rabu Waktu setempat Mungkin di Indonesia atau buat orang-orang Indonesia Baru mengenal Datu Jamali Sadat ini Melalui film animasi Upin dan Ipin Nama Datu Jamali Sadat memang Baru dikenal warga atau masyarakat Indonesia Sejak hadir di serial kartun Ipin dan Upin Padahal di Malaysia Datu Jamali Sadat ini sudah dikenal Sejak lama sekali Beliau ada seorang pelawak legendaris Buat warga Indonesia yang belum tahu Seperti apa Datu Jamali Sadat Ketika berkomedi Atau kalau di Indonesia lebih dikenal sebagai Stand-up komedi Nah, kita bakalan tampilkan beberapa video Datu Jamali Sadat ini Ketika berkomedi Atau stand-up komedi Kita lihat videonya Berkata dengan Jamali Sadat Bopeng, bopeng Eh, jadu bopeng muka pun sekarang Bopeng-bopeng Bopeng-bopeng aku buat bopeng Dapakah macam kau Macam bulan gerhana malam Macam Dapahal di Malaysia Yang menyebabkan Assalamualasi Jangan lupa Dapahal di Malaysia Lupa Jangan lupa Dapahal di Malaysia , jangan lupa Masu Dapahal di Malaysia sangat berganti-ganti Alamak Tuan, ramai-ramai orang tengok pertandingan bakat TV Atan Kumi Bapak mana? Atui dia mau keluar WM Alamak Tuan Ya perubahan medikadis sudah segin lah, ayo-yo Kalau Kumi Bapak nampak Ya dengik, kumi Bapak Nah Datuk Jamali Sadadi ini memang memiliki suara yang khas bisa menirukan suara anak kecil dan itu sangat mirip sekali dan itu itulah yang membuat beliau terkenal dan kita mengakui bahwa suaraannya memang sangat bagus, mirip anak kecil kita lanjut ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pakcik Apa khabar? Baik, Alhamdulillah Merah Merah Pakcik Coklat Mengancam Sima umur berapa tahun, Mak? 22 tahun 22 tahun? 22 Wih, cun lah Cuba simak tak ke umur Pakcik berapa? Kalau boleh Pakcik bagi seringgit Kalau tepat bagi Rasa 49 Ha? Singgit lah Singgit tak cukup lah Pakcik Nak buat apa singgit Sekarang tak dapat Berapa mahu? Seminggit lah Oh adik mahu Singgit lah Itu satu dingin Kak Angkabari Apa yang berlaku di negara kita waktu itu melayar pada 49 tahun yang telah lalu 49 tahun yang lepas Sima belum lahir Pakcik Sima tak tahu Tak tahu? Tak tahu Inilah anak Malaysia yang tidak membaca Ok, Pakcik bagi clue Apa tu? Bunyi Dengar macam bunyi bom There's a second world war Berang dunia kedua Pada waktu itulah Seorang bayi lahir Seorang bayi Apakah gerangan Beliau lahir Pada saat perang dunia Kedua di Malaysia Pastinya ya Ok buat teman-teman Sekali lagi buat orang Malaysia Kami turut berdufa cita Saya dari Indonesia Mewakili baga Masyarakat Indonesia Sekali lagi mengucapkan turut berdufa cita Atas keperkiannya Datu Jamali Sadan Semoga amal ibadah Dan segalanya dapat diterima Amin Dan terima kasih buat semuanya Yang sudah nonton video ini Buat teman-teman Yang pengen nonton Lebih banyak lagi Tentang Datu Jamali Sadan Bisa langsung cari aja Di Youtube banyak Tentang Datu Jamali Sadan Oke Saya Dhani Sena pamit Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton